esk season 281 bukan reputasi kosong bunuh aku anda hahaha siang Meng tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar hal paling lucu di dunia wajahnya penuh ejekan belum lagi Celestial Realm True Immortal di depannya bahkan roh sejati tertinggi yang berperingkat di depannya di Jade Stella of Military Service tidak akan berani membunuhnya ada sembilan roh sejati lainnya dari klan mata surgawi di samping siang Meng semuanya berada di tahap void inside mendengar kata-kata Suzimo roh sejati dari klan mata surgawi mencipir roh sejati dari klan mata surgawi mengajukan diri komandan siang serahkan semut ini padaku dia tidak pantas mati di tanganmu pergi siang Meng menganggup dengan santai berbalik dan berdiri dengan tangan terkatup di belakang dia bahkan tidak repot-repot melihat Suzimo di antara makhluk hidup di tiga ribu dunia hanya mereka yang telah mencapai tingkat roh agung yang layak mendapat perhatiannya desir roh sejati dari klan mata surgawi melintas dan berdiri di depan Suzimo mata surgawi di antara alisnya setengah terbuka dan dia berkata sambil tersenyum bagaimana aku harus membunuhmu agak membosankan dan membunuhmu dengan satu gerakan bagaimana kalau aku bermain denganmu sedikit lagi suzimo tidak ingin berbicara dengannya dia baru saja bergerak dan tiba di depan roh sejati dari klan mata surgawi dalam satu langkah terlalu cepat kecepatan semacam ini telah melampaui semacam aturan dan dia telah melintasi ruang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap suzimo tidak bergerak dia mengangkat tangannya sedikit memadatkan jari pedang dan menikamnya roh sejati dari klan mata surgawi di antara alisnya roh sejati dari klan mata surgawi terkejut dan murid-muridnya mengerut dengan keras sebelum jari pedang mencapai dia mata surgawi di antara alisnya tidak tahan dengan ketajaman jari pedang dia merasakan sakit yang tajam dan darah merah mengalir keluar pada saat ini sudah terlambat bahkan jika dia ingin berteleportasi ah dia hanya bisa mengaum dan mati-matian membuka mata surgawi di antara kedua alisnya dia dengan gila mendesak roh primordialnya mencoba menggunakan kekuatan mata surgawi untuk melawan suzimo namun saat dia membuka mata surgawinya jari pedang telah tiba dan langsung menyentuh mata surgawinya retakan retakan suara retak datang dari tengah alisnya pada saat yang sama bagian belakang kepala klan mata surgawi tiba-tiba terbelah memperlihatkan lubang berdarah selebar dua jari darah segar menyembur keluar hanya dengan satu jari suzimo telah membutakan mata surgawi dari ras mata surgawi pada saat yang sama ketajaman jari pedang terlalu kuat dan kekuatan yang tersisa belum habis itu menembus kepala heavenly air Aceh setelah perlombaan mata surgawi melangkah ke alam diri sejati semua teknik mereka akan dikumpulkan di mata surgawi di antara alis mereka bagi roh sejati dari klan mata surgawi mata surgawi adalah buah dao dan buah dao adalah mata surgawi sekarang mata surgawinya hancur roh esensinya dihancurkan oleh ujung tajam jari pedang suzimo dan diamati di tempat bunuh instan satu jari perlombaan roh sejati dari mata surgawi pada tahap void transformation bahkan tidak bisa bertahan satu putaran melawan suzimo dan tidak bisa membalas sama sekali roh sejati lainnya dari klan mata surgawi terkejut ketika mereka melihat ini siang meng yang awalnya memunggungi suzimo merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya begitu dia mendengar teriakan anggota klannya yang berjuang dalam ketakutan seolah-olah bencana akan menimpa mereka di saat berikutnya Oh tidak hati siang meng tenggelam tanpa ragu dia mengaktifkan roh esensinya membuka mata surgawi diantara alisnya dan berbalik penjara ruang waktu siang meng growlet saat dia berbalik heaven's eye pada gelabelannya melepaskan kekuatan ilahi yang kuat yang menyelimuti tubuh suzimo dengan kekuatan ilahi tertinggi baik ruang dan waktu dikunci tidak hanya waktu berhenti tetapi ruang juga membeku suzimo membeku di udara tidak bisa bergerak keduanya hanya berjarak satu lengan jika siang meng sedikit lebih lambat dia mungkin sudah mati sekarang untungnya dia tidak ceroboh merasakan bahwa situasinya tidak baik dia segera melepaskan mistiknya ini adalah pengalaman yang dia kumpulkan melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya melihat suzimo yang hanya beberapa inci jauhnya siang meng berkeringat dingin dan menjadi marah semut siang meng mengertakan gigi dan menatap suzimo dengan tiga matanya dengan aura pembunuh dia berkata dengan dingin kamu masih terlalu berpengalaman untuk membunuhku aku akan memotong-motongmu dan membiarkanmu mati sedikit demi sedikit dalam ketakutan akhirnya aku akan mengubah tulangmu menjadi abu retakan retakan tiba-tiba serangkaian suara aneh datang dari tubuh suzimo tepat di depan siang meng empat pasang gading seputih batu giyok tumbuh perlahan dari punggung suzimo memancarkan aura yang menakutkan dalam keadaan normal penjara ruang waktu tidak hanya mengunci tubuh seorang kultifator tetapi juga garis keturunan roh esensi dan bahkan esensi sejati mereka tapi sekarang mistik yang sangat kuat melonjak dari tubuh suzimo kecuali sebuah mistik tertinggi hanya kemampuan ilahi tertinggi yang bisa melawan kemampuan ilahi tertingginya memikirkan hal itu siang meng terkejut immortal sempurna ini hanya berada di alam Celestial Beng tetapi dia telah memahami mistik tertinggi segera setelah itu kekuatan dalam tubuh suzimo meroket gelabelanya bersinar dan kesadaran rohnya melonjak tiba-tiba sinar pedang berwarna darah yang mempesona dengan niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya sinar pedang itu sepertinya bisa membunuh segalanya dan menghancurkan dunia sinar pedang itu tampaknya memiliki niat membunuh terkuat di dunia saat menembus penjara ruang waktu yang langsung menyelimuti suzimo mistik tertinggi pedang penakluk abadi set siang meng tersentak dan ekspresinya berubah menjadi kaget dan tidak percaya mistik tertinggi kedua bagaimana itu mungkin esen spirit pria ini tidak runtuh setelah melepaskan dua mistik tertinggi secara berurutan tidak hanya itu pedang penakluk abadi yang dilepaskan oleh pria ini dapat menembus penjara ruang waktunya ini berarti bahwa makhluk surgawi yang disempurnakan abadi yang dua alam kultifasi lebih rendah darinya pasti bisa melawannya secara langsung dalam hal kekuatan tempur roh sejati tertinggi kultifator berjubah hijau dihadapannya adalah ahli roh sejati tertinggi siang meng benar-benar terkejut saat dia sedikit linglung seberkas cahaya hijau meledak dari glabela suzimo dan langsung memasuki tubuh siang meng menembus punggungnya sing di bawah tatapan ngeri dari makhluk ras mata surgawi tubuh siang meng terbelah menjadi dua dari tengah oleh sinar hijau darah segar dimuntahkan dan organ tubuhnya tumpah ke tanah esens spirit siang meng hancur dan diamati seberkas cahaya hijau mengungkapkan wujud aslinya itu adalah pedang panjang berwarna hijau giyok yang tajam dan dingin itu adalah pedang kingping kemampuan bawaan terkuat dari ras mata surgawi adalah mata surgawi di glabela mereka karena mereka memiliki mata bawaan ini lebih mudah bagi mereka untuk memahami mistik dan memahami misteri langit dan bumi mata surgawi ini adalah sumber kekuatan mereka namun garis keturunan dan fisik ras mata surgawi tidak dianggap lebih unggul dibandingkan ras lainnya suzimo membebaskan diri dari penjara ruang waktu pada jarak ini siang meng sama sekali tidak bisa bertahan melawan serangannya selanjutnya siang meng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengelak saat dia memanggil pedang kingping siang meng awalnya mengenakan lapisan baju besi pertahanan tetapi langsung terkoyak oleh pedang kingping ini adalah harta yang hanya dibuat setelah penciptaan kinglian naik ke kelas 12 tidak banyak senjata di seluruh 3000 dunia yang bisa bertahan melawan ketajaman pedang kingping apalagi tubuh dari daging dan darah bab 2802 8 roh sejati dari klan mata surgawi yang tersisa membuka mulut lebar-lebar wajah mereka penuh teror mereka semua tercengang siang meng meninggal terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba mereka tidak bisa menerimanya dan tidak bisa mempercayainya bagaimana ini mungkin siang meng adalah roh sejati tertinggi seorang pakar roh sejati yang bisa menduduki peringkat 100 teratas dari 3000 dunia telah dipotong menjadi dua dengan satu serangan di mata mereka siang meng telah dibunuh oleh suzimo dengan satu serangan dia telah mati terlalu mudah namun pada kenyataannya suzimo telah menggunakan dua kekuatan ilahi tertinggi dan menggunakan pedang kingping untuk membunuh siang meng dengan satu serangan mungkin hanya siang meng yang jatuh yang tahu betapa menakutkannya pertukaran yang tampaknya singkat ini 8 roh sejati dari klan mata surgawi yang tersisa tertegun tetapi suzimo tidak berhenti pedang kingping membelah tubuh siang meng suzimo mengikuti pedang itu dan melewati kabut darah dia memegang pedang kingping dan langsung muncul di depan dua roh sejati dari klan mata surgawi bersenandung pedang kingping melintas di depan keduanya pedang itu bergetar dan memancarkan cahaya hijau cemerlang kepala dari dua roh sejati dari klan mata surgawi dipotong dengan rapi dan terlempar tinggi ke udara pedang ki yang tajam melonjak ke lautan kesadaran membunuh roh primordial dari dua roh sejati enam roh sejati dari klan mata surgawi yang tersisa akhirnya bereaksi kedua roh sejati membuka mata surgawi mereka dengan marah dan ingin melawan mata membatu mata badai kekuatan dan aneh turun ke suzimo dan memasuki tubuhnya nyatanya jika mata membatu terus berkembang ia mungkin dapat memahami kekuatan ilahi tertinggi pengurungan ruang waktu tapi kekuatan membatu sama sekali tidak bisa membatasi suzimo suzimo adalah ciptaan kinglian kelas 12 kekuatan membatu tidak memengaruhinya sama sekali dia tidak berhenti dia memegang pedang kingping dan memotong badai yang baru saja terbentuk dia datang di depan dua roh sejati dari klan mata surgawi dan menusuk salah satu alis mereka dengan tebasan pedangnya dia memotong yang satunya menjadi dua melihat ini empat makhluk yang tersisa dari klan mata surgawi tidak berani melawan mereka meraih token surgawi di pinggang mereka dan bersiap untuk meninggalkan medan perang iblis suzimo memutar pedang kingping di tangannya dan menebas ke arah mereka berempat dalam sekejap pedang kingping tampak berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari langit kekosongan di sekitar empat makhluk klan mata surgawi berputar dan runtuh membentuk sebuah makam besar bayangan pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya turun jatuh ke kuburan membentuk gundukan pedang tak bernyawa yang memutuskan semua kehidupan empat roh sejati dari klan mata surgawi tidak punya waktu untuk melarikan diri mereka jatuh ke suor catakom dan ditusuk oleh bayangan pedang cian yang tak terhitung jumlahnya tubuh mereka penuh dengan lubang dan darah menyembur keluar mereka mati jalan pemakaman pedang muncul di depan dunia untuk pertama kalinya langsung mengubur empat roh sejati dari klan mata surgawi pertempuran besar dimulai secara tiba-tiba dan berhenti secara tiba-tiba dalam sekejap mata kelompok sepuluh siang meng dari heaven's vision realm benar-benar dimusnahkan tidak ada satupun yang selamat the heaven tribute square tiba-tiba menjadi sangat sunyi bahkan pin drop pun bisa terdengar semua makhluk hidup dari berbagai alam menyaksikan apa yang baru saja terjadi di viandis battlefield dengan mata kepala sendiri hati mereka bergetar dan wajah mereka dipenuhi dengan kengerian apa yang baru saja terjadi berada di luar imajinasi semua orang siang meng dibunuh oleh master puncak dari puncak pedang ke-9 dengan satu pukulan roh sejati dari klan mata surgawi lainnya juga dibantai seperti sayuran seluruh proses hanya mengambil beberapa napas siang meng dan kelompoknya semuanya mati bahkan dengan heaven tribute token mereka tidak berhasil melarikan diri ini bukan pertempuran besar itu lebih seperti pembantaian sepihak melihat pria berjubah hijau yang sedang membersihkan medan perang di viandis battlefield melihat wajahnya yang tampan roh sejati tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka kapan alam pedang memiliki orang yang begitu kejam tidak heran dia adalah seorang master puncak di rumah tempat alam pedang berada Lin Sun Zen secara bertahap sadar kembali di bawah harapan dan kekhawatiran banyak penggarap pedang reaksi pertama Lin Sun Zen ketika dia sadar kembali adalah menyentuh heaven tribute token di pinggangnya ada sedikit kekecewaan di matanya ketika dia tidak menyentuh apapun Yulan dapat melihat kekecewaan di hati Lin Sun Zen dan menghiburnya Sun Zen tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja kamu masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan jasa pertempuran di masa depan Lin Sun Zen sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya di mana kerabatina itu bagaimana kabarnya dia meninggal Yulan menghela nafas pelan dan tidak menyembunyikan kebenaran Lin Sun Zen menundukkan kepalanya meskipun dia tanpa ekspresi hatinya sakit dia mengingat apa yang dia katakan kepada Suzimo di dalam gua dan merasa lebih bersalah dan menyesal Sun Zen, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Yulan bertanya lagi karena khawatir saat melihat kesunyian Lin Sun Zen Lin Sun Zen tersentak dari pikirannya dan memeriksa kondisi tubuhnya meskipun lukanya belum sembuh total, dia baik-baik saja selain itu, tidak ada jejak pembakaran roh esensinya, seolah-olah tidak ada yang terjadi bagaimana ini bisa terjadi? Lin Sun Zen sangat menyadari konsekuensi dari membakar esensi spiritnya selain itu, dia terluka para oleh siang meng dan pasti tidak akan selamat Tuan, apakah anda yang menyelamatkan saya? Lin Sun Zen bertanya Itu adalah Tuan Puncak Su Su Yulan berkata, Saudara Su membutuhkan satu setengah hari untuk menarikmu kembali dari gerbang neraka hanya dia yang bisa menyelamatkanmu Lin Sun Zen samar-samar ingat bahwa seseorang sepertinya telah menyuntikkan vitalitas padanya ketika dia tidak sadarkan diri dia tidak menyangka itu adalah Su Su Di mana puncak Tuan Su Lin Sun Zen berjuang untuk duduk di tempat tidur dan bersiap untuk berterima kasih kepada Su Zimo secara langsung Kakak Su Dia ada di sini beberapa saat yang lalu Yulan, Lu Yun dan yang lainnya mencari-cari jejak Su Zimo Kitsune hendak berbicara ketika tawa arogan datang dari luar Hahaha Kakak Lu, aku yakin kamu tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini Apakah Lin Sun Zen dari dunia pedangmu itu masih hidup? Nada pendatang baru dipenuhi dengan Ejekan dan Sadenfrude Itu adalah Raja Mata Dingin Ekspresi Lu Yun, Yulan, dan yang lainnya menjadi gelap Mereka berjalan keluar ruangan dan menatap dingin ke arah Raja Mata Dingin dan yang lainnya Senyum Raja Mata Dingin semakin dalam saat dia melihat Lu Yun Lu Yun, kenapa kamu menatapku dengan sangat marah? Saya tidak membunuh Lin Sun Zen Itu adalah kesalahannya karena tidak menjadi tandingan siang meng dari dunia sekayai saya Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena kalah dari seseorang dengan level yang sama Lu Yun mencibir Jangan khawatir, King of Frigate Eyes Aku tidak tahu malu dan kejam sepertimu Putra Anda dibutakan oleh seseorang di Vian Battlefield Jadi Anda menggunakan kekuatan dunia sekayai Anda untuk membalas dendam dan membantai miliaran nyawa tak berdosa Huff! Senyum Raja Mata Dingin memudar mendengar hal ini Lu Yun, aku pernah memberitahumu bahwa darah klanku tidak akan tertumpah dengan sia-sia Kematian Lin Sun Zen hanyalah pelajaran bagi dunia pedangmu Urus-urusanmu sendiri, dan jangan ikut campur dalam urusan dunia mata langitku Tepat pada saat ini, suara yang sedikit lemah terdengar dari dalam rumah Raja Mata Dingin, aku telah mengecewakanmu Lin Sun Zen perlahan keluar dari ruangan dan berkata dengan dingin Saya, Lin Sun Zen, belum mati Bab 2803 Dia tidak mati Ekspresif Rigit I King menjadi gelap ketika dia melihat Lin Sun Zen berjalan keluar Dia jelas melihat apa yang terjadi kemarin di Sky Reference Plaza Bagaimana dia bisa selamat dari luka yang begitu menyedihkan Selain itu, Lin Sun Zen tampaknya dalam kondisi baik, jelas jauh dari bahaya Ekspresif Rigit I King berkedip, tapi dia dengan cepat menenangkan diri dan tersenyum Aku tidak terlalu kecewa Kamu beruntung kali ini, tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu Ditambah lagi, siang meng dari dunia Sky Reference mengambil semua jasa pertempuranmu Kaulah yang seharusnya kecewa Lu Yun berkata dengan dingin, kehilangan pahala pertempuran bukanlah apa-apa Selama aku masih hidup, aku akan mendapatkannya kembali suatu hari nanti Hahaha Raja mata dingin tertawa Kamu terlalu naif, Lu Yun Selama dunia Sky Reference, duniamu tidak akan pernah bisa mendapatkan manfaat pertempuran Setiap kali klan mata surgaku melihat seseorang dari dunia pedangmu, kami akan membunuhnya Kami akan membunuhmu dua kali jika kami melihatmu dua kali Kami akan membunuh sampai roh sejati duniamu tidak pernah bangkit lagi Kami akan memastikan Anda tidak pernah berani menginjakan kaki di VN Battlefield Anda, Bi Tianxing memelototi Frigate Iking Jika bukan karena fakta bahwa pertempuran dilarang di alam penghormatan surgawi Dia pasti sudah melawan Raja Mata Dingin Lu Yun, Yu Lan, dan yang lainnya juga menjadi gelap Jangan memaksakannya terlalu jauh, Frigate Iking Feng Su mengepalkan tinjunya Mendorongnya terlalu jauh Raja Mata Dingin terkekeh Kamu mengatakannya dengan sangat baik ketika kamu mencampuri urusan orang lain VN Battlefield hanyalah pertarungan antara yang setara Bahkan jika kamu mati, kamu hanya bisa menyalahkan kurangnya keterampilanmu sendiri Bagaimana kamu bisa berbicara tentang menindas orang lain Lu Yun menarik napas dalam-dalam Frigate Iking, Skyyai Clan Anda telah menghasilkan dua roh sejati tertinggi Tentu saja mereka berhak untuk menjadi sombong Namun, akan ada hari ketika dunia kita juga akan menghasilkan roh sejati yang tertinggi Kita akan lihat nanti di VN Battlefield Itu memang terjadi Sampai sekarang, puncak pedang kesembilan Tuan Su Zu telah memahami ultus Selama dia mencapai alam Dong Su, dia menjadi roh sejati tertinggi Kitsune selamat dari sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan dia juga memperoleh kemampuan ilahi tertinggi lainnya dari pedang dao Ada juga Yun Ting Bakatnya dalam pedang dao sangat langka Dan dia telah lama memahami pedang abadi pembantaian ke tingkat kemampuan ilahi semu tertinggi Dia dan Kitsune hanya berada di unity stage Selama mereka tidak mati sebelum waktunya dan memiliki cukup waktu untuk berkultivasi dan memahami di masa depan Ada kemungkinan besar mereka akan tumbuh menjadi roh sejati tertinggi Tentu saja, kultivasi ketiganya relatif rendah Jika mereka ingin berkultivasi ke tahap transformasi void Mungkin butuh puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun Hingga saat ini, orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi roh sejati tertinggi Masihlah Lin Sun Zen Oh Frigit I King dengan sengaja memprovokasi dia Suatu hari, bukan? Menurut pendapat saya, mengapa kita tidak melakukannya hari ini? Jika Anda punya nyali, maka jangan berdebat dengan saya di sini Biarkan roh sejati dunia pedang Anda memasuki medan perang iblis untuk berbicara Lu Yun mendengus dan tidak berkata apa-apa Bahkan jika Lin Sun Zen, Wang Tong, dan yang lainnya pulih dari luka mereka Dia tetap tidak akan membiarkan mereka memasuki medan perang iblis dan mempertaruhkan nyawa mereka Selain itu, Raja Mata Dingin jelas berusaha memprovokasi dunia pedang Lu Yun dan yang lainnya tidak akan tertipu Frigit I King tidak mau repot-repot merendahkan suaranya Keributan itu telah menarik perhatian banyak roh sejati dari alam lain Memicu diskusi panas Apa yang terjadi? Bagaimana alam tatapan langit dan dunia pedang menjadi musuh? Saya mendengar bahwa alam pandangan surgawi menghancurkan dunia pedang heptastar dan membunuh ratusan juta nyawa Kemudian, sekelompok dari dunia pedang menabrak mereka dan menyelamatkan ribuan pembudidaya dari dunia pedang heptastar Ribuan mata surgawi mati di proses Siang Meng memimpin sembilan mata surgawi untuk mengalahkan Lin Sun Zen dan yang lainnya di medan perang iblis kemarin Lin Sun Zen hampir mati Hahaha Melihat bahwa semakin banyak orang berkumpul, Raja Klan Mata Surgawi tertawa dan berkata Semuanya, lihatlah Roh sejati di alam pedang semuanya adalah sampah yang tidak berguna Mereka penakut seperti tikus Mereka sangat ditakuti oleh Klan Mata Surgawi kita bahwa mereka bahkan tidak berani memasuki medan perang iblis Raja Mata Surgawi lainnya menimpali Jika Anda bertanya kepada saya Anda para pembudidaya pedang harus kembali ke dunia pedang dan bersembunyi Jangan datang ke alam penghormatan surgawi Atau Anda akan membodohi diri sendiri Diskusi di kerumunan semakin keras Dan dari waktu ke waktu, tawa terdengar Wajah orang-orang dari dunia pedang terbakar amarah Namun, mereka tahu bahwa memasuki Demon Battlefield sekarang sama saja dengan bunuh diri Mereka hanya bisa menelan penghinaan Lin Sun Zen, Wang Tong, Gong Sun Yu, dan para pembudidaya top lainnya di pegunungan pedang menundukkan kepala dan mengepalkan tangan dalam diam Siapa bilang tidak ada seorang pun dari dunia pedang yang berani memasuki medan perang iblis Saat ini, suara seorang wanita terdengar dari kerumunan di halaman Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita muda berjalan keluar dari kerumunan Kitsune, jangan main-main Lu Yun memarahi dengan cemberut Raja mata dingin takut tidak ada seorang pun dari dunia pedang yang akan menerima tantangannya Tatapannya tertuju pada Kitsune dan dia bertanya dengan penuh minat Gadis kecil, kamu berani memasuki medan perang iblis Itu bukan aku Kitsune menggelengkan kepalanya Ini tuanku Raja mata dingin mengangkat alis Lalu siapa tuanmu? Keluarlah dan biarkan raja ini melihatnya Kitsune berkata Dia tidak ada di sini Dia seharusnya sudah memasuki medan perang iblis sekarang Apa? Frigit Iking tidak bereaksi Tapi Lu Yun, Yulan, dan yang lainnya memucat ketakutan Lu Yun dan yang lainnya mengira Kitsune sedang bercanda Jadi mereka dengan cepat menyebarkan kesadaran mereka dan mencari di sekitarnya Mereka tidak menemukan jejak Su Zimo Baru kemudian mereka menyadari parahnya situasi Apakah saudara Su benar-benar pergi ke medan perang iblis? Lu Yun memandang Kitsune dengan ekspresi serius Kapan dia pergi? Kitsune berpikir sejenak Lalu berkata Dia pergi tepat setelah dia menyelamatkan kakak perempuan Lin Oh tidak Cemas dan marah Lu Yun berteriak pada Bei Ming Sue Apakah kamu bodoh? Kenapa kau tidak menghentikannya? Sebagai penguasa puncak Lu Yun telah kehilangan ketenangannya saat berhubungan dengan Su Zimo Jadi nadanya jauh lebih berat dari sebelumnya Bagaimana saya bisa menghentikan tuanku pergi ke medan perang iblis? Kitsune balik bertanya Selain itu Dia tidak melihat alasan untuk menghentikan tuannya Lu Yun berkata Bahkan jika kamu tidak bisa menghentikannya Belum terlambat untuk mengatakannya Sekarang Yulan tampak bersalah dan menyesal Ini salah kami Kami tidak memperhatikan yang lain saat melihat Sun Zen pulih Feng Sue menghela nafas Terutama Tidak ada yang mengira Saudara Sue akan begitu impulsif Untuk pergi ke medan perang iblis sendiri Raja mata dingin menyaksikan kekhawatiran dan kecemasan di wajah Lu Yun dan yang lainnya Menikmati pertunjukan Siapa sangka akan benar-benar ada seseorang dari alam pedang Yang lari menuju kematiannya di medan perang iblis A heaven beholder membisikkan beberapa kata ke telinga frigit Iking Mata yang terakhir berbinar Tetapi dia menahan kegembiraannya dan berkata dengan nada yang aneh Oh Saya baru saja mendengar bahwa pembudidaya pedang Anda ini adalah penguasa puncak pedang ke-9 Itu luar biasa Sebagai Tuan Puncak Dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya Bab 2804 Semua orang di dunia pedang bisa mendengar sarkasme dalam kata-kata Raja Mata Dingin Hanya Kitsune yang menganggup dan berkata dengan serius Kamu benar Guru memang luar biasa Kata-katanya secara alami menarik lebih banyak ejekan dari mata surgawi Ada juga ledakan tawa dari kerumunan di sekitarnya Aku mendengar bahwa penguasa puncak pedang ke-9 hanyalah makhluk surgawi yang benar-benar abadi Makhluk surgawi berani memasuki Vien Battlefield sendirian Dia tidak tahu tempatnya Wajah Lu Yun dan yang lainnya menjadi gelap Identitas Su Zimo istimewa Bagi dunia pedang, dia bukan hanya abadi sejati Penguasa puncak pedang ke-9 hanyalah sebuah gelar yang dia simpan di permukaan Dunia pedang lebih menghargai Su Zimo daripada Lin Sun Zen Jika orang tua di dunia pedang tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Su Zimo Lu Yun dan yang lainnya pasti akan disalahkan Hati Lu Yun dipenuhi dengan penyesalan Dia meliriki Kitsune dan menghela nafas Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membawamu dan Kakak Su Bitian Sing mengeluh, saudara Su hanyalah makhluk surgawi Mengapa dia pergi ke Vien Battlefield sendirian? Kitsune berkata, untuk membalas dendam dari mata surgawi, tentu saja Kakak Su terlalu impulsif Bitian Sing juga sedikit cemas Kitsune memandang Lu Yun dan yang lainnya dengan ekspresi aneh Tuan telah memasuki medan perang Vien Seharusnya mata surgawi yang cemas Mengapa kalian begitu cemas? Lu Yun, Yulan, dan yang lainnya sangat marah hingga ingin tertawa Murid ini sangat ambisius Lu Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya Dia tidak lagi ingin menyalahkan Kitsune Yulan berkata, ini bukan kesalahan Kakak Su Karena Sun Zen dan yang lainnya terluka dan hampir mati Kakak Su memutuskan untuk bertarung sendirian Wang Dong, Gong Sun Yu, dan yang lainnya merasa sedikit malu saat menyebutkan hal ini Lin Sun Zen juga menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa Terlihat khawatir Bahkan jika dia ingin pergi ke Demon Battlefield Dia seharusnya membicarakannya dengan kita terlebih dahulu Ditambah lagi, dia hanya menghabiskan banyak energi untuk menyembuhkan Sun Zen Dan kemudian memasuki Medan Perang Iblis tanpa istirahat Dia terlalu ceroboh Yulan berkata, Saudara Su memiliki token penganugerahan surga padanya Jika dia cukup waspada, dia seharusnya bisa mundur tanpa cedera jika dia melihat situasinya buruk Meski begitu, lawannya tetaplah roh sejati tertinggi Lebih jauh lagi, itu adalah roh sejati tertinggi yang telah memahami pengurungan ruang waktu Bahkan Lin Sun Zen hampir mati Jika Siang Meng bertekad untuk menahan Su Zimo di sini Itu akan menjadi harapan yang luar biasa baginya untuk melarikan diri hidup-hidup Apalagi melarikan diri tanpa cedera Pada saat itu, Wang Dong tampaknya telah memikirkan sesuatu Menyebabkan wajahnya menjadi pucat ketika dia berkata dengan suara bergetar Lencana penganugerahan surgawi pemimpin puncak su tampaknya tidak memiliki manfaat pertempuran Apa? Lu Yun, Yulan, dan yang lainnya merasakan hati mereka tenggelam ke dasar jurang Token Mandat Surgawi Su Zimo awalnya memiliki 20 manfaat pertempuran Sebelum dia pergi, dia memindahkan 10 dari mereka ke Lin Sun Zen Setelah itu, dia menggunakan 10 manfaat pertempuran untuk meninggalkan Medan Perang Iblis Dengan kata lain, token Mandat Surgawi Su Zimo kosong 10 jasa pertempuran diperlukan untuk meninggalkan Medan Perang dengan token Mandat Surgawi Ini sudah berakhir Bahkan tidak ada sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri Ayo pergi Lu Yun tidak bisa menunggu lebih lama lagi Cepat, ayo pergi ke Plaza Mandat Surgawi dan lihat apakah kita bisa menyelamatkannya Semua orang dari dunia pedang buru-buru menuju ke pavilion Mandat Surgawi Frigit Iking terkeke pelan Kakak Lu, jangan terburu-buru Tunggu aku, ayo nonton bersama Siapa tahu, kita mungkin bisa menyaksikan pertempuran epik Raja Mata terkeke pelan Ketika para penonton melihat ada pertunjukan untuk ditonton di pavilion Amanat Surgawi, mereka tidak mau melewatkan kesempatan itu Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di pavilion Amanat Surgawi Bersiap untuk yang terburuk, Lu Yun menarik nafas dalam-dalam dan memimpin jalan menuju pavilion Dia berbelok ke kanan dan langsung menuju ke Heavenly Mandate Plaza Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang dari dunia pedang dan dunia sky vision untuk tiba di alun-alun satu demi satu Alun-alun agak sepi, dan suasananya agak aneh Namun, terlepas dari kekhawatiran mereka, tidak ada dunia pedang yang memperhatikan anomali itu Ketika roh suci di alun-alun melihat orang-orang dari dunia pedang dan dunia visi langit bergegas masuk, mereka semua memasang ekspresi aneh Tampaknya ada ketakutan, keterkejutan, dan simpati Lihat? Orang-orang dari dunia pedang ada di sini Begitu juga dari sky vision world Ini akan menarik Kerumunan berbisik di antara mereka sendiri Lu Yun masih menyimpan secerca harapan Dia mencari di sekitar Heaven Dedication Square dan tidak menemukan jejak Susimo Dia kemudian mengangkat suaranya dan bertanya Rekan Taois, bolehkah saya tahu di mana master puncak pedang ke-9 dunia pedang berada di medan perang Vien? Aku di sini Tabir ketiga terbelah dan sesosok tubuh keluar Rambut hitam dan jubah biru, dia tidak ternoda bahkan oleh setitik debu, dan wajahnya tampan Itu tidak lain adalah Susimo Orang-orang dari dunia pedang sangat senang melihat Susimo aman dan sehat Sebuah batu besar akhirnya diangkat dari hati mereka Begitu Susimo turun, orang-orang dari dunia pedang mengerumuninya Kakak Su, kamu terlalu impulsif Mengapa kamu tidak memberi tahu kami bahwa kamu akan pergi ke medan perang? Ya, kamu menakuti kami sampai mati sekarang Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana kami menjelaskan diri kami ketika kami kembali ke dunia pedang? Kami memahami bahwa kamu ingin membalaskan dendam Sunzen dan yang lainnya Dan mendapatkan kembali muka untuk dunia pedang Tetapi kamu tidak harus mempertaruhkan nyawamu dan menghadapi dunia sky vision sendirian Itu benar Bukan masalah besar bahwa dunia pedang sedikit menderita kali ini Selama kamu baik-baik saja, masih ada waktu Lu Yun, Feng Su, dan dua penguasa puncak lainnya mengerutu Begitu mereka tiba, nada mereka diwarnai dengan kesalahan Meskipun Susimo baik-baik saja, beberapa dari mereka masih memiliki rasa takut yang tersisa Mendengar kata-kata master puncak dari dunia pedang Makhluk hidup di lapangan penghormatan tercengang dan bingung Omong kosong apa yang disemburkan oleh master puncak dunia pedang ini Mempertaruhkan hidup mereka Siapa yang mempertaruhkan hidup mereka Orang itu telah memasuki Viendis Battlefield Tanpa rasa takut melesat di udara Meninggalkan kelompok iblis Viendis dan Sinful Spirits di belakangnya Hanya dalam beberapa napas, dia telah membunuh siang meng dan yang lainnya Bagaimana kelihatannya dia mempertaruhkan nyawanya Selain itu, bagaimana dunia pedangmu menderita kerugian Bukankah keabadian sejati anda hanya menderita beberapa luka ringan Clan Sky Vision adalah salah satu yang mengalami kemunduran besar Bahkan roh sejati tertinggi mereka telah mati Mereka jatuh dengan kepala lebih dulu ke dalam selokan dan benar-benar musnah Keempat penguasa puncak saling bersahutan Membuat Suzimo tidak punya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri Namun, wajah orang-orang dari klan mata surgawi berangsur-angsur menjadi gelap Mereka merasa sangat kecewa Adegan di depan mereka benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan Raja mata dingin mendengus Dan disini kupikir penguasa puncak pedang kesembilan adalah seseorang yang luar biasa Ternyata dia hanya mengambil giliran di medan perang dan keluar Raja mata dingin benar Suzimo tidak tinggal lama di medan perang Setelah membunuh siang meng dan yang lainnya Dia membersihkan medan perang dan melihat gua sebelum keluar Raja mata dingin memelototi Suzimo Mencoba memprovokasi dia lagi Dia mencibir Jika kamu punya nyali Mengapa kamu tidak melawan klan Sky Vision? He he, seorang penguasa puncak tidak lebih dari ini Di mata raja mata dingin dan yang lainnya Hanya ada satu kemungkinan bagi Suzimo untuk keluar dari medan perang hidup-hidup Dia tidak bertemu dengan siang meng Kalau tidak, siang meng tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup Bab 2805 Wussh Begitu frigit Iking menyelesaikan kalimatnya Tatapan yang tak terhitung mendarat di wajahnya Alam naga, alam hutong, alam makam, alam redien, alam barbar, alam gagak emas, alam titan Roh sejati dari alam memandang raja mata dingin seolah-olah dia idiot Kamu berbicara tentang siang meng dan yang lainnya, kan? Suzimo berkata dengan tenang Kami bertemu satu sama lain Untuk pertempuran, tidak juga Suzimo berbicara dengan santai Tapi Lu Yun dan yang lainnya bergidik ketakutan Dia bertemu dengan siang meng dan yang lainnya Untuk dapat melarikan diri tanpa cedera dalam keadaan seperti ini Sungguh beruntung Oh Frigit Iking mencibir tak percaya Kamu bertemu dengan siang meng dan kembali hidup-hidup Omong kosong apa, menurutmu aku akan percaya kebohongan tingkat rendah seperti itu Wussh Suzimo tidak menjelaskan Dia mengeluarkan sepuluh keputusan surgawi yang berlumuran darah dari kantong penyimpanannya Dan melemparkannya ke hadapan raja mata dingin dan yang lainnya Ini Anggota suku bermata surgawi terkejut Mereka membulatkan mata tak percaya Raja mata dingin mengulurkan tangan dan mengambil salah satu keputusan surgawi Nama yang tertulis di depan adalah siang meng Poin pertempuran di belakang kosong Ini memang keputusan surgawi siang meng Bagaimana ini mungkin? Frigit Iking mengangkat kepalanya dan menatap Suzimo Bicaralah Mengapa siang meng dan yang lainnya memiliki keputusan surgawi pada Anda? Kecuali siang meng dan yang lainnya mengalami bencana besar Keputusan surgawi tidak akan jatuh ke tangan orang lain Tapi raja mata dingin tidak mempercayainya Siang meng adalah roh sejati tertinggi Siapa yang bisa membunuhnya? Belum lagi, dia memiliki keputusan surgawi Bahkan jika dia bertemu dengan 10 iblis besar di Vian Battlefield Dia bisa menggunakan keputusan surgawi untuk melarikan diri Bagaimana dia bisa dimusnahkan? Lu Yun dan yang lainnya memandang Suzimo dengan ekspresi bingung Hati mereka dipenuhi dengan kebingungan Tidak yakin apa yang sedang terjadi Saya tidak hanya memiliki token mereka Tetapi saya juga memiliki barang-barang ini Saat Suzimo berbicara Dia mengeluarkan 10 manik-manik merah dari kantong penyimpanannya Dan meletakkannya di telapak tangannya Beberapa dari 10 mutiara terawetkan dengan sempurna Sementara yang lain tertutup retakan Dan memancarkan aura teknik Taoist yang berbeda Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa 10 manik-manik benang darah ini Adalah hal terpenting dari klan mata surgawi Mata surgawi Selanjutnya, salah satu mata surgawi yang masih dalam kondisi sempurna Memancarkan aura Taoist yang berhubungan dengan ruang dan waktu Tanpa diragukan lagi, itu adalah mata surgawi siang meng Merasa Semua orang dari dunia pedang tersentak Dan mereka memandang Suzimo seolah-olah mereka sedang melihat hantu Hanya ekspresi kitsune yang tetap sama Seolah dia tidak terkejut sama sekali Raja bermata dingin dan yang lainnya dari suku bermata langit gemetar Hebat seolah-olah mereka disambar petir Jika 10 medali penganugerahan surga sudah cukup untuk memberi siang meng Dan yang lainnya secerca harapan Maka 10 medali penganugerahan surga sudah cukup untuk membuktikan Bahwa mereka semua sudah mati Suzimo menarik telapak tangannya dan mengembalikan 10 medali penganugerahan surga ke dalam kantong penyimpanannya Dia memandang raja bermata dingin dan yang lainnya dan berkata 10 medali penganugerahan surga akan dikembalikan ke pemiliknya yang sah 10 medali penganugerahan surga ini masih berguna Jadi aku akan mengambilnya Kalimat ini hanya membunuh hati orang Lu Yun dan yang lainnya bersuka cita di dalam hati mereka Tiba-tiba merasakan kelegaan Raja bermata dingin telah lama mengejek dan memprovokasi mereka Tetapi tidak ada yang sekuat kata-kata Suzimo Anda Raja bermata dingin hampir memuntahkan darah karena marah Matanya menjadi merah, dan mata langit vertikal di dahinya hampir kehilangan kendali Seolah hendak membuka matanya dan membunuh seseorang Tapi segera, dia merasakan bahaya yang kuat Itu adalah peringatan dari aturan alam penganugerahan surga Jika dia pindah ke sini, dia akan segera terhapus oleh aturan alam penganugerahan surga Raja bermata dingin menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan amarah dan niat membunuhnya Dia memelototi Suzimo, ingin tidak lebih dari mencabik-cabiknya Makhluk hidup yang mengikutinya ke sini membeku di tempat Keterkejutan tertulis di seluruh wajah mereka Siang Meng, roh sejati yang tak tertandingi di Battle Merit Jade Stella Seorang ahli top yang telah memahami Cell of Time and Space Telah meninggal di Battlefield of Viennes, begitu saja Raja bermata dingin perlahan menoleh dan melihat ke Battle Merit Jade Stella di dekatnya Seperti yang diharapkan, nama Siang Meng telah menghilang dari Battle Merit Jade Stella Di baris ke-36, tertulis nama, Su Su Setelah membunuh Siang Meng dan yang lainnya Su Zimo tidak hanya merebut kembali seribu pahala pertempuran dari Medali Penganugerahan Surgawi Lin Sun Zen Tetapi dia juga telah mengambil semua pahala pertempuran Siang Meng dan yang lainnya sebagai miliknya Satu pertempuran telah mendapatkan nama mereka di Battle Merit Jade Stella Biasanya, butuh waktu lama untuk mengumpulkan pahala pertempuran dengan membunuh roh jahat dan roh berdosa di Battlefield of Viennes Beberapa roh sejati yang tak tertandingi bahkan harus bertarung puluhan kali di Battlefield of Viennes untuk mengumpulkan pahala pertempuran sebelum mereka bisa mencapai Battle Merit Jade Stella Membunuh roh sejati yang tiada taraf di Battle Merit Jade Stella akan memungkinkan seseorang untuk mengambil manfaat pertempuran lawan mereka dan menaikkan peringkat mereka Tentu saja, metode memperoleh manfaat pertempuran ini lebih cepat, tetapi tidak praktis Lagi pula, mereka yang bisa meninggalkan nama mereka di Battle Merit Jade Stella semuanya adalah roh sejati yang tak tertandingi Bahkan jika seorang pemenang dapat ditentukan di antara roh-roh sejati yang tiada taranya, sulit untuk menentukan nyawa sang pemenang Selain itu, dia membawa Medali Penganugerahan Surgawi bersamanya Jika situasinya memburu, dia bisa pergi kapan saja Siapa yang mengira bahwa makhluk hidup di Heavenly Bestow Men Plaza akan cukup beruntung untuk menyaksikan seorang ahli baru menginjak mayat roh sejati yang tak tertandingi dan berhasil masuk ke Battle Merit Jade Stella Raja bermata dingin masih tidak percaya Bagaimana ini mungkin? Siang Meng adalah semangat sejati tiada taraf Bagaimana bisa sepuluh dari mereka mati di tangan dewa sejati alam manusia surgawi? Ini tidak mungkin Sesuatu pasti telah terjadi selama periode waktu ini Mungkinkah sepuluh iblis besar muncul untuk membunuh Siang Meng dan yang lainnya, dan Su Zhu memanfaatkan mereka? Dugaan ini penuh dengan kekurangan, tapi itu masih lebih baik daripada kelompok Siang Meng yang dibunuh oleh alam manusia surgawi sejati abadi Bahkan orang-orang dari dunia pedang tidak percaya, apalagi Raja Mata Dingin dan yang lainnya Lu Yun, Yu Lan, dan kepala puncak lainnya tahu bahwa Su Zimo adalah seorang King Lian Tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan tempur Su Zimo telah mencapai level ini Apakah dia melepaskan garis keturunan penciptaan King Lian untuk membunuh Siang Meng dan yang lainnya? Apakah garis keturunan penciptaan King Lian begitu kuat sehingga memungkinkan dia untuk melintasi dua alam dan membunuh roh sejati yang tiada taranya? Tapi menilai dari reaksi makhluk hidup lainnya, dia belum mengungkapkan rahasia garis keturunan King Lian Apa yang baru saja terjadi? Jika pikiran keempat kepala puncak menjadi liar, Lin Sun Zen, Wang Tong, Gong Sun Yu, Shen Yue, dan dewa-dewa sejati lainnya dari puncak pedang merasa lebih bertentangan Apakah Tuan Puncak Su Zhu benar-benar sekuat itu? Delapan dari mereka tidak bisa tidak mengingat semua yang telah terjadi di Viendish Battlefield Inderapik Lord Su Zhu sangat sensitif, bahkan lebih dari Lin Sun Zen Dia bisa merasakan jejak raksasa jauh sebelum yang lain Tanpa mereka sadari, pemimpin puncak Su Zhu berhasil mengumpulkan sepuluh manfaat pertempuran Dia bahkan menghentikan serangan habis-habisan Shen Yue sekali Kekuatan Puncak Tuan Su Zhu tampaknya telah terungkap di Viendish Battlefield Tetapi delapan dari mereka tidak benar-benar memperhatikannya karena prasangka mereka Bab 2806 Mendengar hal ini, Lin Sun Zen dan yang lainnya merasa semakin malu Saat itu, mereka melihat Su Zhu sebagai beban dan menyuruhnya pergi Mereka tidak menyangka bahwa mereka hampir menderita akibat tindakan mereka sendiri dan membuat kesalahan besar Sudah larut, aku akan pergi ke Menara Harta Karun untuk menukar beberapa harta Kata Su Zhu sambil berjalan keluar Setelah membunuh sepuluh kelompok Siang Meng, bersama dengan seribu manfaat pertempuran yang telah diperoleh Lin Sun Zen sebelumnya, token kekaisaran Su Zhu sekarang memiliki lebih dari 5.300 manfaat pertempuran Itu lebih dari cukup untuk ditukar dengan Grand White Profound Gold Ore Su Zhu berjalan menuju Menara Harta dengan hanya Kitsune yang mengikuti dari belakang Semua orang dari dunia pedang masih tenggelam dalam pemandangan sebelumnya, dan mereka dipenuhi dengan segudang pemikiran, menyebabkan mereka tidak dapat pulih darinya untuk sementara waktu Raja Mata Dingin dan suku Mata Surgawi lainnya memelototi Su Zimo, seolah ingin menguliti Su Zimo hidup-hidup Namun, ini adalah domen pemujaan surga Bahkan klan Mata Surgawi tidak berani menantang aturan domen pemujaan surga Kecuali jika itu adalah hidup untuk hidup Selain itu, hanya seorang raja di panggung wawasan Tau yang dapat mengambil nyawa Su Zimo Di alam penghormatan surga, jika seseorang ingin menyerang roh sejati, mereka hanya memiliki waktu sekejap untuk melakukannya sebelum mereka dihapus oleh aturan alam penghormatan surga Hanya seorang kultifator alam gua surgawi surga yang bisa melakukan itu Frigit Iking secara alami menyadari bahwa ide ini terlalu berani, dan itu sama saja dengan menghancurkan pemahaman diam-diam antara dunia mega Untuk pembangkit tenaga raja surgawi mengabaikan statusnya untuk membunuh keajaiban dari dunia pihak lain terlalu keji, dan sangat mudah untuk menarik balas dendam yang lebih gila lagi Namun, Frigit Iking tidak bisa menerima ini Dia ingin Suzu mati di alam penghormatan surgawi hari ini Raja Mata Dingin menatap punggung Su Zimo saat dia pergi Tiba-tiba, dia mengirimkan suaranya ke seorang lelaki tua di belakangnya Suangmu, kamu tidak punya banyak waktu lagi, kan? Meskipun lelaki tua ini juga berada di Grotto Heaven Realm, dia adalah pelayan Raja Mata Dingin, dan telah mengikutinya selama bertahun-tahun Pria tua itu sepertinya menyadari sesuatu Matanya redup saat dia menjawab, Tuan, masih ada lebih dari seratus ribu tahun Untuk Raja Alam Wawasan Tau dengan umur satu juta tahun, umur lebih dari seratus ribu tahun tidak lama, tetapi itu berarti dia baru saja memasuki senja hidupnya Raja Mata Dingin berkata, tindakan Suzu hari ini tidak hanya membunuh Siang Meng dan yang lainnya Yang terpenting, dia membuat dunia Heaven Vision kehilangan muka Orang tua itu tahu apa yang dipikirkan Raja Mata Dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa Bagaimanapun, dia adalah Raja Rilem Surgawi Wawasan Begitu dia bergerak di alam kehormatan Surgawi, itu berarti dia pasti akan mati Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, siapa yang mau mati di sini Raja Mata Dingin melanjutkan, dengan bakat anak ini, dia pasti akan menjadi Raja Abadi di masa depan Jika kamu membunuhnya, itu sama dengan membunuh masa depan dunia pedang Hidup untuk hidup, itu bukan kerugian bagimu Orang tua itu diam, tetapi dia merasakan hawa dingin di hatinya Alasan mengapa Frigate Iking berbicara begitu santai adalah karena dia bukanlah orang yang akan memperdagangkan nyawa demi nyawa Orang tua itu telah melayaninya dengan sepenuh hati selama ratusan ribu tahun, tetapi pada akhirnya, inilah hasilnya Frigate Iking melanjutkan, jika kamu membunuh anak ini, kamu akan melakukan pelayanan yang baik untuk dunia Heaven Vision saya Saya dapat menjamin Anda bahwa anggota klan Anda akan diperlakukan dengan baik di sisi saya di masa depan Orang tua itu bukan dari klan Heaven Vision, jadi dia akhirnya mengalah setelah mendengar janji Raja Mata Dingin Pelayan tua ini mengerti Orang tua itu tidak punya pilihan, juga tidak punya jalan mundur Bahkan jika dia menolak untuk membantu, Raja Mata Dingin masih akan membunuhnya setelah dia meninggalkan alam kehormatan surgawi Di dunia Heaven Vision, hanya klan Heaven Vision yang merupakan klan kerajaan absolut Semua klan lainnya adalah budak Frigate Iking berkata, ingat, jangan berpikir kamu bisa lolos begitu saja, dan jangan menahan diri juga Gunakan teknik rahasia Yuan Shenmu untuk membunuhnya Di alam kehormatan surgawi, tidak peduli penguasa ras apapun, kediaman surgawi mereka akan dibatasi, dan mereka tidak akan dapat melepaskannya Cara teraman untuk membunuh seorang kultifator roh sejati, selain melepaskan kediaman surgawi mereka Adalah dengan menggunakan teknik rahasia Yuan Shen yang dapat menekan seluruh dunia untuk membunuh mereka Pelayan tua ini mengerti Pria tua itu menjawab sebelum dia diam-diam berbaur dengan kerumunan Dia meninggalkan Heavenly Honor Plaza dan mengejar Suzimo Setelah meninggalkan Heavenly Honor Plaza, Suzimo menuju ke Tracer Pagoda Di Vian Battlefield, dia membunuh siang Meng dan yang lainnya dan membersihkan medan perang Kemudian, dia kembali ke gua tempat tinggal Kera Betina Kera Betina telah mati, meninggalkan seorang bayi Jika tidak ada yang merawatnya, itu tidak akan hidup lama Namun, ketika dia kembali ke gua, dia tidak melihat jejak bayi Kera, juga tidak melihat jejak darah Mungkin Kera Betina sudah merawat bayinya, atau mungkin Kera Darah lainnya telah membawa bayinya pergi Suzimo memikirkan hal-hal itu saat dia berjalan, perlahan-lahan tiba di dekat Pagoda Harta Karun Tiba-tiba, jantung Suzimo berdetak kencang, dan indera jiwanya yang telah lama tenang menjadi liar Rasa bahaya yang kuat tiba-tiba menghampirinya Suzimo, yang telah melewati batas hidup dan mati berkali-kali, tidak melihat ke belakang atau berpikir Dia hanya mengandalkan reaksi naluriahnya untuk berteleportasi dengan Kitsune Setelah muncul kembali, Suzimo tidak berhenti Dia menggunakan langkah halus sembilan istana dan tiba di pintu masuk Pagoda Harta Karun dalam sekejap Seolah-olah dia telah melintasi lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya Setelah memasuki Pagoda Harta Karun, rasa bahaya menghilang seketika Baru saat itulah Suzimo berbalik Di kejauhan, dia melihat seorang lelaki tua yang di fine sense-nya belum hilang sedang menatap ke arah tempat suke pergi Mata lelaki tua itu terbuka lebar, dan dia tampak tidak percaya Udara dipenuhi dengan kekuatan roh primordial yang menakutkan Ini adalah serangan roh primordial dari alam Raja Abadi Serangan roh primordial ini mengejar Suzimo, tetapi diblokir oleh Pagoda Harta Karun dan menghilang Jika Suzimo sedikit lebih lambat, dia akan terbunuh oleh keterampilan rahasia roh primordial orang tua itu Sekarang Suzimo berada di alam Celestial Beying, roh primordialnya telah mencapai alam Void Grotto Heaven Namun, bahkan jika dia melepaskan kekuatan ilahi segi delapan dan kekuatan roh primordialnya Dia tidak dapat menerobos ke alam Gua Surga dan tidak dapat bertahan melawan kekuatan membunuh dari keterampilan rahasia roh esensi alam Gua Surga Pada kenyataannya, kekuatan membunuh dari skill rahasia esensi spirit tiba seketika dan hampir mustahil untuk dihindari Alasan mengapa Suzimo bisa kabur adalah karena persepsi rohnya telah memperingatkannya sebelumnya Dengan kata lain, sebelum lelaki tua itu bisa melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya, Suzimo sudah berteleportasi Sudah terlambat bagi lelaki tua itu untuk berhenti Meskipun keterampilan rahasia esensi spirit masih mengejar Suzimo, itu adalah langkah terlambat dan diblokir oleh batasan treasure pagoda Dalam keadaan normal, mustahil bagi Raja Abadi untuk tidak gagal jika dia ingin membunuh dewa yang sempurna Selama dia melepaskan kesadaran rohnya yang sangat besar untuk mengunci Suzimo atau menggunakan metode lain untuk menahan Suzimo Yang terakhir tidak akan dapat melarikan diri atau menghindari keterampilan rahasia esensi spiritnya Namun, ini adalah alam penghormatan surga Setelah dia melepaskan kesadaran rohnya dan mengunci Suzimo Alam penghormatan surga tidak akan memberinya kesempatan kedua untuk menyerang Sama seperti sekarang, jika dia tidak bisa membunuh Suzimo setelah melepaskan skill rahasia esensi spirit Dia akan dibunuh tanpa ampun oleh Heaven Reference Realm Sepersekian detik adalah perbedaan antara hidup dan mati Tiba-tiba, seberkas cahaya turun dengan kecepatan yang mengejutkan Dalam sekejap, itu memasuki kepala lelaki tua itu Tenaga hidup orang tua itu berkurang dan roh esensinya dihancurkan, dia mati di tempat Saat berikutnya, kekuatan tak terlihat mengangkat mayat lelaki tua itu ke udara perlahan sebelum menghilang Bab 2807 Plaza Sky Reference Shen Yue tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi Dia menangkupkan tinjunya ke binatang suci di dekatnya dan bertanya, maaf atas gangguan ini Rekan Daois, dapatkah Anda memberitahu kami detail pertempuran antara kelompok pemimpin Puncak Su dan Siang Meng di Vian Battlefield? Binatang suci memandang Shen Yue dan yang lainnya dengan ekspresi aneh Shen Yue berdeham Kami tiba agak terlambat dan melewatkan pertempuran hebat tadi, jadi Wang Tong, Gongsun Yu, dan yang lainnya memandang binatang suci itu dengan rasa ingin tahu dan antisipasi Bahkan Raja Mata Musim Dingin dan yang lainnya menajamkan telinga mereka Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana alam surga yang benar-benar abadi dapat membunuh binatang suci tertinggi seperti Siang Meng Salah satu binatang suci melambaikan tangan Pertempuran hebat apa? Itu adalah pembantaian sepihak Yang lain berseru, Big Lord Su milikmu adalah pria yang kejam Dia menyerang kerumunan dengan pedang dan membunuh kelompok Siang Meng seolah-olah dia sedang memotong sayuran Ah! Kerumunan dunia pedang ternganga kaget Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan Mereka mengira bahwa Tuan Puncak Suzu telah memasuki medan perang sendirian dan bertemu dengan 10 orang Siang Meng Pertempuran yang menghancurkan bumi akan terjadi Mengapa terdengar seperti permainan anak-anak yang keluar dari mulut binatang suci? Bahkan binatang suci tertinggi telah direduksi menjadi bubur oleh pedang puncak Lord Suzu Benar-benar omong kosong Wintry Aiking tidak tahan untuk mendengarkan lebih lama lagi Siang Meng adalah binatang suci tertinggi Sedangkan Suzu hanyalah seorang kultifator alam surga Bagaimana dia bisa membunuh Siang Meng tanpa bantuan? Itulah yang sebenarnya Binatang suci itu mengangkat bahu dan merentangkan tangannya Semua binatang suci dialun-alun melihatnya dengan mata kepala sendiri Siang Meng dibunuh oleh penguasa puncak dunia pedang Seekor binatang suci naga mengangguk Siang Meng dan kelompoknya semuanya terbunuh dalam beberapa tarikan nafas Itu sama sekali bukan pertempuran hebat Hanya dalam beberapa saat, mereka semua mati Jantung Wintry Aiking berdebar kencang dan dia hampir tidak bisa bernapas Lu Yun, Yulan, dan para penguasa puncak lainnya saling memandang Dan melihat keterkejutan di mata masing-masing Dengan kata lain, Suzimo telah membunuh Siang Meng Bahkan tanpa mengungkapkan garis keturunan penciptaan King Liannya Kekuatan Suzimo bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan Kempat master puncak tidak bisa tidak merasakan kekaguman yang tulus Terhadap orang-orang tua dari dimensi pedang itu Pada akhirnya, orang-orang berkabut tua itu adalah orang-orang yang memiliki pandangan jauh ke depan Untuk menjaga Suzimo, mereka menciptakan puncak pedang untuknya dan menjadikannya seorang penguasa puncak Dia hanya berada di tahap makhluk surgawi, tapi dia sudah sangat kuat Jika dia dibiarkan terus tumbuh, sungguh tak terbayangkan Hehehehe Tepat pada saat itu, Frigit Aiking tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Dia sepertinya sudah gila Lu Yun memelototinya dan mengejek, apa? Apakah kamu sangat senang bahwa roh sejati tertinggi klanmu mati? Frigit Aiking menggelengkan kepalanya dan berkata sambil berpikir, harus ku katakan, pemimpin puncakmu dari puncak pedang ke-9 memang seorang jenius yang tiada taranya Tapi, selama dia jenius, surga akan cemburu padanya Tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menemui malapetaka Lu Yun menyipitkan matanya Dia samar-samar bisa mengatakan bahwa ada lebih banyak kata-kata Frigit Aiking Apakah ada seseorang yang hilang di belakang Frigit Aiking? Pada saat ini, Yulan tiba-tiba berkata Oh tidak! Lu Yun memucat memikirkan kemungkinan Pada saat yang sama, tiga penguasa puncak lainnya juga menyadari hal yang sama Ekspresi mereka berubah drastis Tanpa waktu untuk menjelaskan, Lu Yun hendak bergegas keluar dari Sky Reference Plaza Pada saat ini, jiwa sejati berlari masuk dengan ketakutan dan berteriak Sesuatu terjadi di luar Lu Yun berhenti, jantungnya tenggelam dan wajahnya pucat pasi Tiga penguasa puncak lainnya juga tampak muram Bibir Frigit Aiking melengkung menjadi senyum puas Dia memandang Lu Yun dan yang lainnya dan berkata dengan lemah Sayang sekali kamu terlambat selangkah Apa yang terjadi? Seseorang bertanya dengan keras Roh suci melihat ke arah mata surgawi dan menelan ludah Baru saja, seorang raja dari mata surgawi tiba-tiba menyerang pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 Dan Dia gagal Senyum Frigit Aiking membeku di wajahnya Untuk sepersekian detik, dia pikir dia salah dengar Lu Yun masih tidak percaya dan bertanya Rekan Daois, apakah anda baru saja mengatakan bahwa raja alam mata surgawi gagal? Betul sekali Roh suci mengangguk Dia terhapus oleh hukum alam mata surgawi Bahkan mayatnya hilang Frigit Aiking mencengkeram dadanya dan bergoyang Wajahnya pucat pasi Di sisi lain, keempat pemimpin puncak dunia pedang sangat gembira Hati mereka yang khawatir akhirnya tenang Alam mata surgawi terlalu kejam Dendam mereka dengan dunia pedang tumbuh semakin dalam Seorang rilem king gua surga pasti sudah siap untuk mati di alam mata surgawi Tapi dia masih gagal membunuh penguasa puncak dunia pedang Sungguh bajingan yang beruntung Huff, untuk berpikir bahwa mata surgawi akan melakukan hal yang tercelah Alam mata surgawi telah menderita kerugian besar kali ini Mereka tidak hanya kehilangan roh suci tertinggi Mereka juga kehilangan raja alam gua surga Tetapi mereka bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepala musuh Petik 2 Frigite I-King merasakan penglihatannya menjadi gelap Dan kepalanya terasa berat saat dia mendengarkan diskusi di sekitarnya Alam mata surgawi telah menderita kerugian besar kali ini Mereka kehilangan muka Lu Yun dan yang lainnya bereaksi setelah kegembiraan awal mereka Lu Yun mengutuk Frigite I-King, kau benar-benar tak tahu malu Beraninya kau mengirim raja mata surgawi untuk membunuh makhluk abadi sejati di dunia pedang Frigite I-King menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya Yulan berkata dengan dingin Raja Mata Dingin, klan mula yang pertama kali melanggar peraturan Jangan salahkan dunia pedang karena tidak adil Betul sekali Feng Su melihat sekeliling dan menyatakan Roh suci dari berbagai alam menyaksikan ini Mereka bisa menjadi saksi Raja Mata Dingin berkata perlahan Aku melihatnya pergi Tapi aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan Lagi pula, benda tua itu bahkan bukan anggota Tianmu Tindakannya tidak ada hubungannya dengan Mata Surgawi Mengetahui dia salah Frigite I-King dengan belak-belakan membantah tuduhan itu Tidak masalah jika dia membunuh Su Su Tapi sekarang alam Mata Surgawi telah menderita kerugian besar Akan sulit bagi Raja Mata Dingin untuk menjelaskan dirinya sendiri ketika dia kembali ke alam Mata Surgawi Yulan mencibir Heh, Mata Surgawi benar-benar tak tahu malu Lu Yun juga mencibir Frigite I, tidak akan mudah bagimu untuk mencuci tangan sampai bersih Bahkan jika Raja itu bukan anggota Tianmu Dia tetap salah satu dari rakyatmu Betul sekali Raja Mata Dingin berkata Dunia pedang dapat membalas ras lain di alam Mata Surgawi Kami tidak akan ikut campur Tapi jangan salahkan Mata Surgawi untuk ini Faktanya, Raja Mata Dingin sudah memikirkan rute mundur ini sebelum dia meminta lelaki tua itu untuk menyerang Namun, dia tidak mengira Raja Alam Gua Surga gagal Bab 2808 Penolakan tak tahu malu dari Frigite I King menarik gumaman dari para penonton Meskipun mereka mewaspadai balas dendam Klan Mata Langit dan tidak berani mengejek mereka tanpa menahan diri, masih ada beberapa gosip dan tudingan Wajah Frigite I King menjadi gelap Terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi Dia berbalik dan pergi bersama klannya tanpa sepatah katapun Khawatir Raja Mata Dingin akan melakukan sesuatu yang gila lagi Lu Yun, Yulan, dan para kultifator lainnya juga pergi ke Menara Harta Karun Frigite I King tidak berhenti setelah meninggalkan Sky Reference Plaza Dia memimpin klannya keluar dari alam Sky Reference Tuan Mata Dingin Seorang kultifator Skyai mengepalkan tinjunya dengan frustrasi Apakah kita akan pergi begitu saja? Aku tidak bisa mengambil ini berbaring Itu benar, kami belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya Menurutku, kita harus mengirim pesan kembali sekarang dan meminta roh suci utama kita, Si Ayin Untuk datang dan membunuh penguasa puncak pedang ke-9 Raja Mata Dingin tetap diam, ekspresinya dingin Setelah meninggalkan alam langit, Raja Mata Dingin perlahan berkata Batas 10 hari dunia pedang hampir habis Mereka akan segera pergi Bahkan jika kita meminta Si Ayin untuk datang sekarang, dia tidak akan datang tepat waktu Ini akan menjadi perjalanan yang sia-sia Anggota lain dari perlombaan Mata Surgawi berkata dengan kebencian Tuan Hanmu, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Tentu saja tidak Mata Raja Mata Dingin tampak menakutkan saat dia berkata dengan suara rendah Ingat, darah klan Mata Surgawi tidak akan ditumpahkan dengan sia-sia Suatu hari, klan Mata Surgawi akan membuat orang-orang dari dunia pedang itu membayar harganya Dengan itu, Frigit I King mengobrak abrik angkasa dan menghilang dari alam sky reference dengan klannya di belakangnya Lantai Pertama Menara Harta Karun Ketika dunia pedang menemukan Su Zimo, dia baru saja menggunakan jasa di medalinya untuk ditukar dengan emas mendalam putih besar Kakak Su, Raja Abadi dari Skyside Rilem baru saja menyerangmu Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja Su Zimo tersenyum tetapi tidak merinci Dia telah menghadapi situasi yang mengancam jiwa yang tak terhitung jumlahnya sejak dia mulai berkultivasi Apa yang dialami barusan hanyalah salah satu dari banyak, tidak ada apa-apa baginya Tapi semakin dia tidak berbicara, semakin dia tampak tak terduga di mata semua orang dari dunia pedang Lu Yun, Yu Lan, dan para penguasa puncak lainnya baik-baik saja Lagi pula, mereka tahu sedikit tentang Su Zimo Cara Wang Tong, Gong Sun Yu, dan yang lainnya memandang Su Zimo sudah berubah Hanya dalam beberapa tarikan napas, kelompok roh sejati agung dibunuh semudah memotong sayuran Bahkan di bawah serangan habis-habisan dari Raja Surgawi, itu sama sekali tidak terluka Di mata orang banyak, ini hanyalah keajaiban yang tak terbayangkan Pada awalnya, meskipun mereka menghormati dan sopan kepada Su Zimo Jauh dilubuk hati mereka, mereka tidak terlalu menyetujui orang luar ini Tapi sekarang, cara mereka memandang Su Zimo tidak lagi sekedar hormat Bahkan ada jejak pemujaan di mata mereka Ekspresi Lin Sun Zen tetap sama, tetapi matanya berkedip karena penasaran Puncak Tuan Su Ekspresi Sen Yue sedikit canggung, tapi dia tetap pergi ke Su Zimo dan membungko dalam-dalam Aku buta telah menyinggungmu di medan perang iblis Maafkan aku, Tuan Puncak Su Tidak apa Su Zimo melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, aku juga salah Kalau saja aku bersikeras untuk tetap bersamamu, kalian akan baik-baik saja Sen Yue dan yang lainnya merasa lebih malu saat menyebutkan insiden itu Su Zimo berbalik dan tanpa sengaja bertemu dengan tatapan Lin Sun Zen Dia bertanya setelah jeda sebentar, bagaimana perasaanmu? Lebih baik? Lin Sun Zen mengangguk dan membungko, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Tuan Puncak Setelah jeda singkat, Lin Sun Zen mengingat kembali pemandangan di dalam gua dan berkata dengan suara rendah Puncak Tuan Su, saya Lupakan Su Zimo memotongnya dengan senyum tipis Dia mengeluarkan token amanat surgawi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Sun Zen Ini milikmu Lin Sun Zen mengangguk Lin Sun Zen menerimanya dan melihatnya Namanya tertulis di satu sisi lencana Awalnya, saat dia diburu oleh siang meng, lencana surgawi diambil olehnya Sekarang setelah Su Zimo mengambilnya, sudah waktunya mengembalikannya ke pemiliknya yang sah Lin Sun Zen melirik ke belakang lencana dan melihat seribu poin pertempuran tertulis di atasnya Setelah lencana surgawinya diambil oleh siang meng, poin pertempuran di atasnya juga diambil olehnya Jelas bahwa Su Zimo telah mentransfer poin pertempuran ke lencana surgawinya nanti Big Lord, Battle Points ini Segera setelah Lin Sun Zen berbicara, Su Zimo menyela Seribu poin pertempuran adalah milikmu sejak awal Adapun berapa banyak poin pertempuran yang kalian miliki, aku tidak yakin Kalian dapat membagikannya di antara kalian sendiri Lin Sun Zen berseru, saya tidak bisa menerima poin pertempuran ini Itu benar, Tuan Puncak Su Poin pertempuran kita sudah diambil oleh siang meng di Medan Perang Iblis Kata Wang Dong Jangan menolaknya Su Zimo berkata, kalian semua telah mempertaruhkan nyawa kalian untuk datang ke Medan Perang Iblis untuk Puncak Pemakaman Pedang Sekarang setelah aku mendapatkan batu emas mistik putih besar Aku akan secara alami mengembalikan seribu poin pertempuran ini kepadamu Ambil Yulan sedikit menganggup dan berkata sambil tersenyum Kakak Su adalah Tuan Puncak Mengapa dia mengambil keuntungan darimu? Bagikan poin pertempuran di antara kamu dan lihat apa yang kamu butuhkan Jangan ragu untuk menukarnya di pagoda harta karun Mendengar kata-kata tuannya, Lin Sun Zen tidak bisa menolak lagi Dia mengamati Su Zimo dengan dalam sebelum mendistribusikan kembali poin pertempuran di antara Wang Dong dan yang lainnya Su Zimo berkata, aku akan pergi ke lantai dua pagoda harta karun untuk melihat harta karun apa lagi yang ada Token surgawinya awalnya memiliki lebih dari 5.300 poin pertempuran Setelah menukar Grand White Mystical Golden Rock dan memberikan seribu lagi kepada Lin Sun Zen dan yang lainnya Dia masih memiliki lebih dari 3.000 poin pertempuran tersisa Ketika mereka datang ke pagoda harta karun di sembilan surga Mereka hanya dapat melihat lantai pertama karena kurangnya waktu Sekarang masih tersisa setengah hari, mereka bisa melihat lantai yang lebih tinggi Semua orang dari alam pedang mengikuti Su Zimo menaiki tangga dan memasuki lantai dua pagoda harta karun Setelah memasuki lantai dua, ada lebih sedikit makhluk hidup dari berbagai ras di aula Lagi pula, kebanyakan roh sejati sulit mendapatkan lebih dari 1.000 poin pertempuran Jadi tidak ada gunanya bahkan jika mereka datang ke lantai dua Harta karun di lantai dua pagoda harta karun berharga setidaknya 1.000 poin pertempuran Dan batas atasnya adalah 2.000 poin pertempuran Jumlah harta di lantai dua tidak berkurang sedikitpun Ada sederet pil abadi, senjata ilahi, harta karun surgawi, seni rahasia, biji logam abadi, dan yang lainnya Selain itu, harta di lantai dua jelas lebih berharga dan langka daripada lantai satu Su Zimo bahkan melihat beberapa ramuan abadi yang telah hilang di zaman kuno di lantai dua pagoda harta karun Serta banyak tumbuhan dan tumbuhan abadi yang berharga Beberapa herbal abadi hanya muncul di era tertentu dan telah lama punah Dia tidak menyangka akan bertemu mereka lagi di pagoda harta karun Bab 2809 Sembilan teratai naga langit Su Zimo berhenti di depan peti harta karun di ujung tingkat kedua pagoda harta karun Dia menatap teratai di peti harta karun dengan ekspresi tergoda Bahkan garis keturunan kingliannya sedikit gelisah Kembali ketika dia berada di azure firmamen Immortal Domain Immortal King Linglong telah menyebutkan teratai ini kepadanya Teratai naga sembilan langit adalah teratai yang tumbuh di era sembilan langit Menurut banyak catatan kuno, era sembilan langit mungkin merupakan era tertua Kaisar Agung pada masa itu adalah permaisuri perawan sembilan surga yang menciptakan gudang seni Immortal King Linglong telah melihat catatan dari sembilan surga naga teratai di tanah warisan permaisuri sembilan surga Maiden Tidak ada yang tahu berapa banyak era dan miliaran tahun telah berlalu sejak era sembilan surga Semua makhluk hidup di zaman itu telah lama musnah dalam kehancuran zaman yang tak terhitung jumlahnya Sangat sedikit jejak mereka yang tertinggal Dia tidak menyangka akan melihat teratai naga langit sembilan yang relatif lengkap di tingkat kedua pagoda Harta Karun Meskipun teratai naga sembilan langit ini telah layu, itu jelas merupakan suplemen yang bagus untuk tubuh asli King Lian Legenda mengatakan bahwa ketika teratai naga sembilan surga yang hidup mekar, naga ilahi akan lahir di tengah teratai Tatapan Suzimo tertuju pada poin jasa pertempuran yang dipertukarkan dari peti Harta Karun 2000 poin Teratai naga sembilan langit ini dapat dianggap sebagai salah satu harta paling langka dan paling berharga di tingkat kedua pagoda Harta Karun Suzimo merenung sejenak dan tidak langsung menukarnya Sebaliknya, dia terus berjalan menuju tingkat ketiga dari pagoda Harta Karun Kisaran harta di tingkat ketiga masih sangat besar Apakah itu pil spiritual atau harta alam, itu termasuk semuanya Selain itu, Suzimo melihat lebih banyak lagi benda spiritual yang awalnya punah di masa lalu di tingkat ketiga pagoda Harta Karun Ada anggrek sembilan neter yang hanya tumbuh di era sembilan neter, dan sebenarnya masih hidup Tentu saja, tanaman berharga semacam ini membutuhkan banyak poin prestasi pertempuran Saat kelompok dari dunia pedang berjalan, mereka akan berseru dari waktu ke waktu Bagi banyak dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke tingkat ketiga dari pagoda Harta Karun Ada banyak harta yang bahkan Lu Yun, Yulan, dan empat master puncak lainnya belum pernah mendengarnya Suzimo berjalan maju, melihat harta langka satu per satu Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa harta di sini sangat berharga, dan beberapa di antaranya bahkan membuatnya merasa tersentuh Namun, sampai sekarang, dia belum menemukan apa yang dia butuhkan Setelah berkultivasi ke alam diri sejati, menjadi seorang kultivator, selain sumber daya budidaya seperti biji roh unsur, hal yang paling penting adalah memahami langit dan bumi dan memahami teknik Dao Banyak roh sejati sering memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, dan ki sejati dalam tubuh mereka telah terakumulasi ke puncak Namun, jika mereka tidak bisa memahami misteri alam mereka, mereka hanya bisa terjebak di kemacetan, tidak bisa bergerak maju Terutama dua alam setelah alam pertama sejati, alam void dan alam kekosongan wawasan, memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk pemahaman seorang kultivator tentang Dao Sejauh ini, Su Zimo telah menguasai dua kemampuan ilahi tertinggi, pedang pembunuh abadi dan kekuatan ilahi delapan taring Namun, pada kenyataannya, dia masih memiliki beberapa kemampuan ilahi yang telah dia kembangkan ke tingkat kemampuan ilahi semu tertinggi Ada beberapa kemampuan ilahi tertinggi, seperti pemuda singkat, enam jalan reinkarnasi, dan empat kepala delapan lengan Mengingat bakatnya dan peluang yang dia peroleh, selama dia terus menumpuk, ada kemungkinan besar dia bisa memahaminya Namun, ada beberapa kemampuan ilahi tertinggi, dan bahkan beberapa teknik Dao yang tidak dapat dia pahami Termasuk panduan rahasia terlarang, Rajna Nirvana Sutra, ada tiga teknik rahasia Sampai sekarang, dia hanya memahami ketidakkekalan semua tindakan Ada dua lagi setelah itu, All Arts Without Self, dan Silence of Nirvana Dia masih tidak dapat memahami mereka Namun, jika dia bisa memahami buddhisme secara ekstrim dan memadukan teknik rahasia naga dan gajah Dia bisa meningkatkan level Buddha, naga, dan gajah ke level kemampuan dewa tertinggi Setiap kali seorang kultifator memahami kemampuan ilahi tertinggi, akan ada lompatan dan peningkatan kualitatif Memahami kemampuan ilahi tertinggi hanyalah masalah waktu Kekuatan kemampuan ilahi tertinggi akan turun dan membersihkan tubuh, garis keturunan, dan roh esensi, memungkinkan kultifator untuk dilahirkan kembali Pada saat yang sama, setelah memahami kemampuan ilahi tertinggi dan menggabungkan teknik Dao ke dalam buah Dao Buah Dao kultifator akan menjadi lebih kuat dan kultifasi mereka akan meningkat secara eksponensial Semakin kuat buah Dao, semakin kuat Groto Heaven terbentuk di masa depan Su Zimo mencari sambil menonton Akhirnya, matanya menyala Dia mengambil beberapa langkah cepat dan tiba di depan peti harta karun Di peti harta karun ini, ada sebuah batu seukuran kepalan tangan bayi Itu emas, bulat, jernih dan tanpa kotoran, memancarkan cahaya kemasan redup Relik Lohan Selain itu, itu adalah relik dari Lohan tertinggi Dalam buddhisme, kultifator Real Self Realm disebut Lohan dan buah Dao dari Lohan adalah relik Bagi Su Zimo, cara paling langsung untuk terus memahami Dao biara Buddha adalah dengan mencari relik Lohan Hanya dengan mengamati relik dan memahami teknik Buddha Dao di dalamnya dan memverifikasinya dengan apa yang telah dia pelajari barulah dia dapat memahami sesuatu Di antara semua relik Lohan, relik Agung Lohan tidak diragukan lagi adalah yang paling berharga Itu karena relik Lohan tertinggi pasti mengandung kemampuan ilahi tertinggi Jika itu adalah kemampuan ilahi tertinggi dari sekte Buddha, naga-naga, itu akan sangat membantu Su Zimo Relik tertinggi Lohan Pada saat ini, Lu Yun berjalan mendekat dan bergumam pelan saat melihat relik itu Tanpa ragu-ragu, Su Zimo menempatkan token surgawi di alur peti harta karun dan menghabiskan total 3000 jasa pertempuran untuk ditukar dengan relik Agung Lohan Sayang sekali Su Zimo sedikit mengernyit Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa ada dua retakan halus pada relik tersebut Munculnya retakan pada buah dao berarti teknik dao yang terkandung di dalamnya mungkin tidak lengkap dan akan memengaruhi pemahaman para pembudidaya Lu Yun berkata, sebenarnya, ada beberapa buah dao roh sejati tertinggi yang diawetkan dengan sempurna di tingkat kelima pagoda harta karun Namun, buah dao roh sejati tertinggi yang masih dalam kondisi baik membutuhkan 5000 kredit pertempuran untuk ditukarkan masing-masing Sangat banyak Su Zimo diam-diam terkejut Sebenarnya, hal yang paling penting untuk ditukar dengan buah dao roh sejati tertinggi adalah untuk memahami kemampuan ilahi tertinggi di dalamnya Lu Yun berkata, tetapi pada kenyataannya, bahkan jika Anda mendapatkan buah dao roh sejati tertinggi, Anda mungkin tidak dapat memahami kemampuan ilahi tertinggi di dalamnya Su Zimo mengangguk Untuk memahami kemampuan ilahi tertinggi, seseorang harus memiliki bakat, kesempatan, keberuntungan, waktu, akumulasi, kesempatan, karma, dan banyak faktor lainnya Tak satu pun dari mereka bisa hilang Jika seseorang dapat memahami kemampuan ilahi tertinggi hanya dengan satu buah dao roh sejati tertinggi, maka akan ada roh sejati tertinggi di mana-mana Lu Yun melanjutkan, alasan mengapa buah dao relik agung lohan ini ditempatkan di tingkat ketiga pagoda harta adalah karena ia memiliki kekurangan Jangan tertipu oleh fakta bahwa hanya dua retakan halus yang menghabiskan 2.000 manfaat pertempuran Tidak hanya ada buah dao roh sejati tertinggi di tingkat kelima dari pagoda harta karun, bahkan ada harta karun roh kesengsaraan ke-9 Setiap harta roh kesengsaraan ke-9 membutuhkan 5.000 pahala pertempuran juga Bab 2810 Setelah menukar relik arhat tertinggi, Su Zimo hanya memiliki sisa sedikit lebih dari 300 poin Dia kembali ke lantai pertama menara harta dan menghabiskan 100 poin lagi untuk menebus buah dao dari gajah biasa Untuk memahami Buddha dan naga, seseorang harus melakukan yang terbaik untuk memahami seni dan seni rahasia ras gajah selain Dharma dan naga Buddha Dao Su Zimo berasal dari metode pemakan gajah ilahi dan seni tempur bawaan, yang agak kurang Itulah mengapa dia hanya bisa menebus buah dao roh sejati Lin Sun Zen, Wang Tong, dan yang lainnya hanya berjalan-jalan di menara harta karun dan tidak menebus apapun Mereka semua memiliki pemikiran yang sama, simpan poin yang telah mereka peroleh sehingga mereka dapat menukarkan harta yang lebih baik pada saat mereka datang ke alam perkuburan surgawi Setelah menyimpan medali percandian surgawi di pavilion, mereka meninggalkan pulau percandian surgawi dan keluar dari alam percandian surgawi Meskipun Lin Sun Zen, Wang Tong, dan yang lainnya belum menebus harta apapun dalam perjalanan ini Mereka telah dibaptis dengan darah dan dibantai di medan perang iblis Pemahaman mereka tentang dao semakin dalam, dan kekuatan tempur mereka meningkat Pemahaman Lin Sun Zen tentang utus juga semakin dalam setelah pelariannya yang nyaris mati Dia hanya kekurangan terobosan Tentu saja, Su Zimo adalah orang yang mendapatkan hasil maksimal dari mereka semua Dia tidak hanya mendapatkan relik arhat tertinggi dan buah dao gajah dari klan mata surgawi Tetapi dia juga mendapatkan 10 mata langit dari klan mata surgawi Mata langit siang meng juga berisi seni tempur yang tak tertandingi Jika Su Zimo dapat memahami ke 10 mata surgawi, arhat sarira tertinggi dan ras buah dao gajah Ada kemungkinan besar dia bisa maju ke alam kongming Setelah meninggalkan alam percandian surgawi, dia memanggil perahu abadi dan menerobos kehampaan untuk kembali ke alam pedang Melihat alam percandian surgawi di belakangnya, Su Zimo berpikir keras Alam percandian surgawi adalah tempat yang tak terduga, seolah diselimuti kabut tebal Batas waktu 10 hari telah berlalu Jika dia ingin datang ke Heaven Reference Realm lagi, dia harus menunggu selama seribu tahun Di atas kapal, Lu Yun sepertinya telah membaca pikiran Su Zimo Kakak Su, sebaiknya kamu tidak datang ke sini sebelum mencapai alam Dong Su Petik 2. Bagaimana? Tanya Su Zimo Kami telah membuat musuh dengan klan mata sejak pertempuran di alam pedang bintang 7 Hari ini, kamu membunuh Siang Meng, roh sejati tertinggi, dan kehilangan seorang raja karena klan mata Dengan karakter klan mata surgawi, mereka tidak akan membiarkan ini pergi dengan mudah Raja Mata Dingin bahkan mengorbankan rajanya di alam kehormatan surga Siapa yang tahu hal gila apa yang akan dia lakukan di masa depan? Yulan menganggup dan berkata, itu benar Selain itu, roh sejati pertama dari klan mata surgawi, Siayin, jauh lebih kuat daripada Siang Meng Sejauh yang saya tahu, Siayin mungkin telah memahami dua kemampuan ilahi tertinggi Setelah memahami kemampuan ilahi tertinggi, seseorang dapat disebut roh sejati tertinggi dan meninggalkan nama mereka di tablet batu giok Jika dia bisa memahami dua, kecakapan pertempuran Siayin tidak akan terbayangkan Su Zimo menganggup, tidak heran dia menempati urutan pertama di tablet Dia memang memiliki beberapa keterampilan Su Zimo terdengar seperti sedang memuji Siayin, tapi kata-katanya biasa saja dan nadanya acuh tak acuh Melihat bahwa Su Zimo tampaknya tidak peduli, Yulan mengingatkannya Selain itu, kemampuan ilahi tertinggi Siayin adalah enam jalan reinkarnasi Tidak banyak kemampuan ilahi tertinggi, dan hanya selusin atau lebih yang diketahui dunia Setiap jenis kekuatan mistik tiada taraf memiliki manifestasi yang berbeda Misalnya, belenggur uang waktu tidak memiliki banyak kekuatan membunuh dan hanya berfungsi untuk membatasi pergerakan lawan Adapun enam jalan reinkarnasi, itu pasti yang memiliki kekuatan membunuh terkuat di antara semua keterampilan tertinggi Oh! Su Zimo mengangkat alis Sudah bertahun-tahun sejak seseorang memahami enam jalan reinkarnasi ke puncak dan mencapai tingkat kemampuan ilahi tertinggi Penguasaan Siayin agak mengejutkan Ketika Yulan melihat bahwa Su Zimo tampaknya menganggapnya serius, dia menjelaskan bahwa Siayin lahir dengan sepasang mata Yin yang Dikatakan bahwa selama salah satu sesi pencerahan Dao, dia mengaktifkan mata Yin yang secara kebetulan dan tanpa sengaja menembus penghalang antara Yin dan Yang Melihat sekilas garis besar enam jalan reinkarnasi Hmm, mungkin dia tidak melihatnya sejelas aku Su Zimo bergumam Apa katamu? Yulan bertanya tanpa sadar, merindukan gumaman Su Zimo Tidak ada apa-apa Su Zimo tidak menjelaskan Siayin hanya melihat sekilas dari enam jalan reinkarnasi, tetapi Lu Yun benar-benar berada di kerajaan neraka dan berdiri di depan enam jalan reinkarnasi Bagaimanapun, kita tidak harus pergi ke alam penghormatan surgawi untuk saat ini karena kita telah memperoleh emas mendalam fastlight, kata Lu Yun Su Zimo tidak berkomentar Bahaya yang mereka khawatirkan hanyalah salah satu dari banyak bahaya Ada hal lain yang dikhawatirkan Su Zimo Baginya, tempat teraman adalah SWOT RILM Dengan lebih dari sepuluh kaisar kekaisaran mengawasi kerajaan, mereka dapat membunuh bahaya apapun tanpa meninggalkan jejak Namun, memang ada banyak harta di pavilion penghormatan surgawi yang menggoda dia Dia harus menunggu waktu yang tepat untuk berdagang dengan mereka Dalam perjalanan pulang mereka, orang-orang di alam pedang berkumpul bersama untuk mengobrol santai atau berkultivasi di kamar mereka Su Zimo termasuk dalam kelompok terakhir Pada hari ini, dia sedang mempelajari dao salah satu mata surga ketika langkah kaki datang dari luar pintunya Pengunjung ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengetuk pintu dengan ringan Big Lord Su, yang rendah hati ini adalah Lin Sun Zen Aku di sini untuk menemuimu Masuk Su Zimo mengakui Lin Sun Zen membuka pintu dan berjalan ke arah Su Zimo Dia membungkuk dengan hormat sebelum berkata Saya pernah mendengar bahwa Anda sudah lama menguasai Ultus Saya ingin meminta bimbingan Anda Baik Su Zimo tersenyum dan setuju tanpa ragu Jika ini terjadi di masa lalu, harga diri Lin Sun Zen tidak akan mencari Su Zimo Seorang kerajaan abadi yang benar-benar abadi Tapi sekarang Su Zimo telah menyelamatkan nyawanya dan menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi di medan perang iblis Makhluk abadi dari alam pedang akhirnya menelan harga dirinya dan datang untuk meminta bimbingan Su Zimo mengulurkan tangan dan memanggil tiga energi pedang dengan satu pikiran Mereka melonjak dan melonjak, penuh dengan niat membunuh Asal usul kekuatan ilahi tertinggi ini, pedang susian, berasal dari sebuah buku aneh Tiga kalimat di dalamnya adalah inti dari pedang susian Seperti kata pepatah, surga mengirimkan niat membunuh mereka Su Zimo mampu menangkap ultus dengan begitu cepat bukan hanya karena bakatnya dalam ilmu pedang Tetapi juga karena dia memiliki kitab suci jimat yinyang Lebih penting lagi, dia memiliki kitab jimat yinyang Menggunakan teknik dao dalam buku aneh ini untuk memverifikasi tiga kalimat pedang susian Dia secara alami akan berhasil Su Zimo membedah dao dalam kitab jimat yinyang dan menampilkannya di depan Lin Sun Zen dalam bentuk pedang dao Dia kemudian menggabungkannya dengan tiga teknik pedang dan akhirnya membentuk ultus Mata Lin Sun Zen bergedip saat dia menyaksikan seluruh proses Akhirnya, pada saat tertentu, bola lampu menyala di benaknya Dia tercerahkan dan semua kemacetannya teratasi Terima kasih telah menonton!